Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pisang memang menjadi salah satu buah yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia ini teman-teman Dari mulai orang kecil sampai orang besar pasti semuanya sering mengkonsumsi pisang Nah tetapi teman-teman tidak banyak orang yang tahu akan manfaat kulit pisang Yang bisa kita gunakan untuk berbagai macam masalah kesehatan Terutama untuk masalah kulit dan kecantikan Selain buahnya yang enak, rasanya yang manis, dan teksturnya yang lembut Pisang ini punya banyak vitamin termasuk vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin K, dan potasium Supaya kalian tidak menyanyiakan kulit pisang ini teman-teman Saya akan memberikan tips dan tutorialnya tentang manfaat kulit pisang ini Yang pertama teman-teman yang bisa kita dapatkan dengan kita memanfaatkan kulit pisang Itu bisa untuk memutihkan gigi Jadi buat teman-teman yang tidak pede punya gigi kuning Bisa diputihkan dengan menggunakan kulit pisang ini teman-teman Jenis pisangnya apa? Bebas pisang apa saja yang penting kulitnya Nah kulit dalamnya maksudnya ya Bukan kulit luar ini ya tapi kulit dalamnya ini Yang kedua teman-teman untuk menghilangkan kutil Caranya itu sangat mudah Yang pertama yang harus kita lakukan adalah Kita bersihkan dahulu kutil dengan menggunakan air hangat Atau alkohol juga boleh Tetapi kalau tidak ada alkohol silakan gunakan air yang hangat Dan tunggu sesaat setelah sudah kering baru kita gosok-gosok dengan kulit pisang ini teman-teman Kita gosok seperti apa? Kita gosok dengan kuat ya Sampai memerah dan tidak usah kita cuci kita biarkan saja Nah manfaat yang berikutnya yang bisa kita dapatkan dari kulit pisang ini adalah Kulit pisang mampu untuk menghilangkan jerawat maupun bekas jerawat sekalian Nah jadi teman-teman dengan kulit pisang ini Jerawat yang membandul bisa kita atasi di wajah Caranya tinggal kita gosokkan pisang ini Ke kulit wajah yang punya jerawat Ya tidak usah kuat-kuat Setelah sudah merata Lalu biarkan gak usah dicuci teman-teman tunggu sampai kering Yang berikutnya teman-teman dengan kulit pisang ini Kita bisa mengobati atau menyembuhkan penyakit yang namanya psoriasis Karena kulit pisang punya kandungan pelembab dan sifat melembabkan yang baik Maka bisa digunakan untuk sakit tersebut Dan bisa untuk mengurangi rasa gatal yang ditimbulkan Caranya harus rutin teman-teman tinggal digosok-gosokkan ke bagian yang terinfeksi atau terkena psoriasis Yang berikutnya teman-teman dengan kulit pisang ini Kita bisa mengurangi keriput wajah yang terjadi kepada kita Nah caranya sangat mudah juga sama teman-teman itu digosokkan atau dioleskan secara lembut Ke semua bagian yang ingin kita hilangkan keriputnya Baik di area sekitar bawah kantung mata Di sudut atas mata Atau di bagian wajah yang lain yang teman-teman ingin hilangkan keriputnya Nah mungkin itu aja teman-teman pembahasan tips kali ini Kalau habis makan pisang kulitnya jangan dibuang Sebab banyak manfaat yang bisa kita dapatkan Selain buahnya yang enak dan tentunya harganya murah meriah serta alami Terima kasih semoga bermanfaat info ini Bagikan kepada teman-teman anda yang lain agar mereka lebih tahu lagi Ternyata bukan hanya pisang yang bisa dimanfaatkan dan bermanfaat Kulitnya juga sama teman-teman Satu hal lagi teman-teman Jauhi narkoba Karena narkoba bukan hanya menghancurkan diri teman-teman Tetapi juga menghancurkan masa depan Serta keluarga dan orang-orang yang anda cintai Terima kasih sudah menonton video ini Saya Dodi Satria Mohon undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh